Kuku lope lope, kemas apa? Biang kero, biang apalagi bayi ya Ya Allah capek banget Tadi dari jam berapa tuh? Dari kita nyampe rumah jam 12 kan makan siang tuh Terus pulangnya kita jam setengah 10 Sebenernya pulang dari rumah mertua itu jam 7 Terus kita ke rumahnya si Momo gitu Meeting, meeting Biasanya kan kita diadainya malam tuh kalo Christmas Nah kalo ini kita adainya ini siang Soalnya kan kalo pada ngobrol tuh Kalo Christmas itu bisa sampe jam 2, jam 3 malam Pada ngobrol gitu Jadi gue kan kesianya kalo gue cah Terus si Momo juga udah tua Jadinya mertua saya mau keluarga besar tuh bilang Yaudah deh hari itu aja Makan siang aja dan makan malam gitu Gue kan seneng baik Suara gue abis kemarin saking kre-krean nih ya Abi Eget no kuku lope lope Kuku Alhamdulillah Christmas ini Kita ya Allah gue mampu seneng banget Dapet hadiah yang gak pernah diduga-duga gitu Gak pernah diduga-duga Nah tahun ini juga Christmasnya itu Biasa aja gitu kagak wah kayak tahun kemarin Kalo tahun pertama kan saya dapet tiket tuh Tiket keluarga tuh Tahun kemarin kita dapet hadiah Jalan kemarin Nah tahun ini hadiahnya dari mertua saya Suruh belanja di Sepora Gue sama pacarnya Pacar adik mas saya Mas Adilin suruh belanja di Sepora gitu Gak ada surat-suratan surat cinta Biasa kan ada surat cinta tuh ya Nah tapi surat cinta yang sekarang ini Dateng dari sampah Dari umum Mertu saya dapet Adiknya dapet Kita sekeluarga dapet sama adik Adik saya dapet gitu Nah bilang Ternyata saya agak ngerti ya Saya bilang Tulis banget begini ya Ada yang ngerti kan nih tulisannya Dikata tulisan elok juga bukan Tulisannya begitu dah Pas itu gue dapet gini Gue bilang Pak itu Pak Baca Pak Surat dari Momo Baca sama laki gue Katanya Seperti biasa dah Happy Christmas Semoga lu selalu bahagia Sehat wafiat Dan kede break gitu Nah dibawahnya Momo nulis Pertama gue gak ngerti Terus laki gue bilang Beb sini Beb Nih lu baca ini Katanya Dibawahnya Yaudah gue bacanya Apaan sih kan Nama mobilnya Ternyata Momo itu Kasih hadiah mobil ke kita Alhamdulillah Rezeki anak soleh Akhirnya Momo ngasih mobilnya Buat kita Karena waktu itu Mungkin mertua saya ngomong kali ya Jadi kan waktu itu kan Momo kan dimobil Nah baru banget beli mobil Nah ternyata dia sakit kan Yang nonton vlog saya pasti tau tuh Nah dia sakit jatuh Akhirnya tuh mobil dibawah Mertua saya Momo gak boleh nyetir lagi Karena kan menerih Kalau udah tua gitu Ya nyetir ya Jadinya Nah itu mobil gak kemana-mana Nah kita pake waktu itu ke Paris Kita minjem kan Waktu ke Paris tuh Karena kita ini mobil kantor Kalo mobil pribadi Jadi kita pake ke Paris Karena pake gue Nih enak nih Beb Buat apa namanya Otomatik Terus juga kecil Lu lapor disini kan namanya Parkiran susah ya Jadinya lu gampang Kalo bobo-boco mau kemana-mana Kata dia gitu Kalo lu suka Ntar gue mau beli dah Gue beli nih mobil Dari si Momo Kata gitu Gue bilang Masih mahal apa Soalnya kan baru Gue bilang gitu Kita nyari second bank Pas itu laki saya ngomong sama bapaknya kan Karena kan yang pernah saksi mobil itu Mertua selaki saya Oh ternyata harganya masih mahal Akhirnya kata laki gue gak jadi deh Beb Mertua kita mahal yang kita bisa ikan Beb Ya iyalah gak masih baru Yaudah akhirnya udah Ternyata Lu tau Kita malah dapet Gak tau gue seneng banget ya Laki gue seneng gitu ya Terus seneng Beb Gue bilang beneran nih beneran Iya kata Ya udah Udah dapet itu ya Udah dapet Christmas ya Masing-masing udah bahagia gitu Sudah serah Udah Pas kita pulang Rame-rame pulang nih ya Kita rame-rame pulang Tiba-tiba Gue mau salaman sama si Gitu Tau gak diper gue sama pacarnya Bye-bye Gue bilang gitu Eh gak lian kan kita ketemu lagi Kata ya Kamu kita mau kemana Gue bilang gitu Bukannya pada pulang namanya Kagak kita mau ke rumah momo katanya Oh Oh iya kan Gue mau ngantin momo pulang Karena kan momo kita pulang rame-rame Yaudah Kita akhir ke sana Gue bawa parcel gue tuh Yaudah kalo barang mah Bawa parcelnya gue bawa bayang Kumpul gue Laki gue Anak gue Terus Diper gue pacarnya sama Si Alani yang kecil nih Yang 13 tahun nih Kita duduk di bandnya bundar Gue bilang nih Ngapain tumben-tumbenan Ini nih gini kalo bahas kitanya ya Begini ya Katanya Ini gue Mau ngasih hadiah buat lu Terus gue bilang Makasih ngomong adianya Itu gede banget Gue bilang gitu kan Enggak Terus adiper gue juga ngomong Makasih hadianya Enggak ini ada lagi hadiah Gue main terlihatan ya Ada sama Kan gue duduk di samping Adilin tuh Gue ngeliat-ngeliatan Gue mau ngasih ke lu Ke cucu-cucu gue Katanya Mau ngasih apartemen Laki gue Ma adianya main tengok-tengokan gitu Gue tengok sama adi bar gue Gue gak nyamuk Satu buat lu Satu buat lu Satu buat lu Cucunya kan ada tiga doang Terus laki gue langsung ngomong Oh gak usah Katanya kita gak bisa terima Terima kasih banyak Katanya kita gak bisa terima Ini Kita dapet hadiah Christmas ini aja Kita sudah 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 syukur banget Kata laki gue gitu nih Kata laki gue lu masih punya anak Karena kan disini hukum ya Kalau lu punya Kalau lu mati Misalnya orang tua mati Hantakan jatuhnya ke anak Kalau disini sama sama kita juga gitu ya Bukan ke tukang sayu Bukan tukang kebasa ya Pas jatuhnya ke anak Terus Semua Eh gue berhak ngasih ke cucu-cucu gue Katanya tanpa harus izin sama mereka Karena mereka itu udah gue kasih Kata Kata Semua gitu Terus ditanya Anak lu tau gak lu mau ngasih Ini ke kita, hadiah ini ke kita Enggak, yaudah Kita gak mau, kata gue gak mau lo dapet problem Sama anak lo, entah anak lo marah-marah Atau gimana, karena kan posisinya Karena dari keluarga mertua gue anaknya dua Dari keluarga yang adiknya itu cuma satu Jadi kan gak balance, jadi aku gue juga gak mau Kayak gitu, saya gak mau Takutnya ntar lo berantem sama anak lo Enggak, enggak katanya Buat laki gue yang atuh buat Adiknya yang atuh buat Si Alan ini, nah Alan ini lebih gedean Karena dia sendiri kan, kalau yang gitu Lebih kecil dibandingin punya Alan Kalau kita belum ngeliyakin tuh, yaudah Ya udah, kita gak ngasih jawaban Dia mau nerima, kita masih gak mau tanda tangan Akhirnya, udah, kita pulang nih Udah kita udah pulang, tiba-tiba laki gue udah telfon Telfon sama adiknya, katanya Dia bilang gini Gue tadi udah ngomong sama bapaknya gitu kan Terus, mereka bahagia Mereka seneng gitu kan Mereka gak punya masalahin Kalau misalnya ngomong, mau bagi apartemennya Buat kita Gue langsung antara Girang sama gak girang gitu ya Ternyata adiknya Adiknya mertuk gue juga Gak apa-apa, gak masalahin itu Ternyata Jadi kan udah fix ya, gak ada masalah Gue sejujuh suku Di cerita kata gini ya Rejeki gak kemana ya Karena kalau misalnya gue pribadi Laki gue buat duit Buat yang ber-MM Gue gak sanggup Gue bilang, Pak kita ngumpulin duit dari mana Umur gue 40 tahun Pembeli 40 tahun Jika itu gak pakan gue kumpulin Kita pun ngomongin harta Kalau harta orang tuanya dia mah ada Tidak, gue bilang kita gak mau melihat persona Gue langsung mulai lagi gitu Ya ini beneran, Pak Ya beneran Maksudnya macam boongan Lu kan dengerin diri Ya Allah Ya Allah Kemari kita habis-habis itu Ternyata karena gantinya itu berlipat-lipat Lu seneng gak, Beb? Kata-kata gue gitu Gue bilang, ya gue seneng aja, Beb Jadi gue punya bayangan Gue bilang, jadi kita punya Punya pegangan Karena kan walaupun gue tau Lu bakalan dapet warisan Istilah kata ya Bukan kita ngerti orang tua Mending lu dapet warisan dari Mbak Bapak lu Kalau Madun itu Tipikal orang yang gak mau Ngaduin harta orang tuanya Gak mau dia Waktu itu kita suruh tinggal dapet temen orang tuanya Dia gak mau Mendingan kita ngontrak Bayar sendiri Waktu kita tinggal di rumahnya dulu Kita tiap bulan bayar 500 euro Padahal menurut gue gak mau Laki gue mau bayar Karena laki gue orangnya gitu Laki gue tuh gak mau ngandelin Kekayaan orang tua gitu Gue kayak mimpi gitu ya Kayak mimpi ya Allah Kemarin gue bisa ditipus segini Gue sampe Pusing Sekarang gue punya buat masa depan gue Walaupun belum keliatan mata gitu ya Buat investasi Nah besoknya Gue ditelpon Jum 5 Amak, momo Gue bilang Kian kamu dimana? Gue bilang gue di rumah Ke rumah deh katanya gitu Terus gue bilang Gak bisa loh Soalnya lah si Madun lagi tidur Gue Oh yaudah Ntar aja kok udah dibangun Cuman gue kesian Mau yaudah gue jalan kaki kan Rumahnya Nggak kaki Eh katanya udah sampe Mana laki lu Kata dia gitu Kagak ada tidur Oh Sini 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 Kata dia Lian Lu Gue bikin Udah gue udah bikin surat Kata dia Lu bikin surat Apaanmu Surat Buat itu Buat Aste station Ngomong gitu kan Buat laki lu Buat Buat Si Brian Buat si Alan Kata dia gitu kan Udah jadi baik ya mo Iya udah baik Gue tulis Dia terus pake tangan Kata dia Dari jam 12 siang Ampe jam 5 Baru setelah tuh nulis Lian Kamu Mau apa Dia bilang gitu sama gue Ngumpung saya belum fotokopi Belum saya kena taris Kata dia Kamu mau apa Langsung buka kacamata gue Gue bilang Gue gak mau apa-apa Gue mau lu sehat Gue mau lu hidup Gue bilang gitu kan Gue jadi nangis deh tuh Karena kemarin gue tuh sedih gitu Liat mukanya dia Terus dia nangis Dia nangis deh Nangis depan gue Gue bilang Lu ngapa Lu ngapa Gue berik dulu Gue matiin Gue agak kuat Terus Dia nangis Dia nangis gitu ya Dia nangis Terus gue dipeluk sama dia Lu jangan nangis Gue bilang gitu Lu gak cahada kita Lu lagi ngapain sih Bikin-bikin wasip Gini hari Gue gituin kan Ngalian katanya Lu gak usah sedih Kalau gue meninggal Katanya Lu jangan sedih Kecuali kalau lu yang meninggal Katanya Gue sedih karena Lu masih muda Kalau gue muda tua Katanya gitu Ntar kalau misalnya Itu apartemen Lu mau beli rumah Katanya buat anak lu Lu jual gak apa-apa Katanya gitu Lu jual lu Lu mau beli rumah disini Lu mau beli rumah di Indonesia Bisa katanya Karena itu harganya lumayan Katanya gitu kan Terus gue pernah ngomong Sama laki gue Gue bilang gini Pah Gue waktu itu lagi Seng-seng ngeliat rumah ya Harganya 3 miliar Itu di Bali Gue bilang Terus gue mau nunjukin laki gue Pah Liatan pak Ini rumah bagus banget Di Bali nih pah Walaupun gak disain Terasa minyak Ini di Denpasar Tapi gede Gue bilang gitu Harganya berapa beb Katanya laki gue gitu 3 miliar Gue langsung gini Jangan mimpi loh Katanya Menjadi 3 miliar Gitu Katanya laki gue Gue bilang Kamu ngapa sih ngayal Katanya Ngapa ngayal mah Setelah aja kita dapet rejeki Nompok Gue bilang dapet beginian Eh ternyata Kita dapet Lebih dari yang kita mau Gitu Akhirnya kita ngobrol lagi Kan kita ngobrol lagi Terbalik lagi Dia bilang katanya Mak lu Bapak lu Dapet setuju Adik Nincang lu Cik lu Dapet setuju Gue ngasih ini ke lu Lu padak Katanya gitu Nggak laki gue ngomong Oke kita terima Cuma Satu persyaratan kita Katanya Kita mau ambil hak kita Kalau mau Udah meninggal Bukan dalam arti kita Doain ya Karena sekarang kan itu Akhirnya masih disewasawain Dan itu masih jadi Itu kan income Buat kemumut Ya bulan Walaupun ya ada Ada repensiunan kan Kita nggak mau Gue bilang Kalau lu setuju Kita mau Kita mau tanda tangan Tapi kalau lu setuju Kita nggak mau Akhirnya Mau setuju Jadi Itu setelah Mau meninggal Jadi supaya Enak gitu Jadi anak-anak Semua cucu Cucu-cucu Nggak pada mau Intinya Jangan pernah Kutus berdoa Berhayal Bermimpi Usaha Intinya Usaha gue adalah Ngayal Ini terus gitu Bihnya Jangan lupa di like Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di komen I love you pool Bye 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 bye